Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi, dari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat, ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya. Dan hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Ijinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia Sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa.